Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Ancu Farm nah pagi ini saya akan memindahkan ini ini adalah bibit jeruk lemon yang dulu saya stek sekarang sudah tumbuh bagus nih semalam kehujanan jadi airnya banyak ini ada lima batang akan saya pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar nah ini jeruk lemonnya teman-teman ini umur dua bulan setelah saya stek dulu saya stek 6 batang dan tumbuh 5 satunya gagal bagus-bagus daunnya subur banget dan perakarannya juga sudah sangat bagus nih sudah keluar akarnya ini banjir semalam hujan deras ini kan tidak pakai atap jadi banjir nih lihat ada tunas-tunas barunya ini tuh ini juga sudah tumbuh tunas-tunas baru nah karena kalau dibiarkan di sini ini terlalu kecil kekurangan nutrisi dia nantinya karena tanahnya sedikit makanya akan saya tindakan ke sini saya sudah siapkan lima polybag untuk menampung lima bibit ini nah untuk melakukan pemindahan karena ini akarnya sudah ada dan kalau kita cabut akan lepas dia jadi kita ambil sama tanahnya nah ini sudah kelihatan bagus kan ini akarnya sudah tumbuh dengan baik ini langsung akan kita pindahkan kita masukkan kedalam pot yang baru atau kedalam polybag ya caranya ini bagian tengah kita kasih lubang sedikit ya untuk menaruh ini tanamannya ini langsung kita masukkan kita masukkan sini oke nah segitu dulu nanti pinggirnya akan ditambahkan media tanah lagi oke kita lanjutkan yang berikutnya kita ambil gampang lepas karena dia basah nih akarnya uh udah bagus banget nah untuk kita masukkan nah untuk kita masukkan ke sini kita kasih lubang dulu lalu kita taruh di tengah usahakan naruhnya di bagian tengah ya ini kita hasil lubang ini juga kita lanjutkan lagi tetap begini kan nah ini akarnya mantap kita masukkan bagian tengah ya terus satu lagi untuk yang di sini oke ini yang terakhir oke untuk yang ini ini polybagnya agak besar yang ini karena tadi yang kecilnya sudah habis nah ini dia teman-teman sudah kita pindahkan kedalam polybag semua cuman di pinggirnya masih banyak rongga-rongga ini dan ini harus diisi dengan tanah saya sudah siapkan tanahnya ini kita isi kita gunakan tangan aja biar gampang kita isi di pinggir-pinggirnya biar dia padat kita padatin ya biar tidak goyang dia nanti kalau goyang setatunya perakarannya terganggu ini umur dua bulan kondisinya sudah seperti ini bagus banget dan biasanya kalau di stek pucuk seperti ini dalam umur satu tahun dia sudah berbuah berdasarkan pengalaman saya dengan setat yang sebelumnya ya ini semuanya kita kasih tanahnya subur banget ini ada campuran eek-eek kambingnya nanti rencananya saya akan bikin lagi stek yang lebih banyak lagi seperti ada yang berminat haa berminat jadi mitra mitra penyaluran bibit jeruk lemon bisa hubungi saya ternyata gampang banget teman-teman untuk membibitkan jeruk lemon itu dan saya pikir untuk jeruk-jeruk yang lain ya pelakuannya sama seperti ini tidak jadi beda saya pikir cuman saya mau mencobanya saya tidak punya bibitnya nah ini jangan lupa diratakan pinggirnya dipadatkan biar tidak goyang ya oke teman-teman ini dia bibit jeruk lemon hasil stek pucuk yang dulu saya buat dengan stek sungkup ya dan berhasil dengan baik ini sudah berusia dua bulan kondisinya sangat-sangat bagus daunnya sudah banyak ini dulu padahal waktu stek saya cuma sisakan ini dua daun ini satu dan ini satu dipotong dan ini ada daun yang baru semua yang ini ini daun baru semua bagus kan ini tinggal kalau mau ditanam di tanah tinggal di gali aja tanahnya dimasukkan atau kalau mau dijadikan tabulam pot tinggal diganti dengan pot yang lebih besar dan ini sudah berhasil teman-teman nah sekarang saya akan siram dengan air kolam disini saya punya kolam ikan saya ambil airnya disini kita siramkan ke tanamannya biar medianya basah dan menjadi padat kan tadi masih belum begitu padat karena baru dengan disiram dia akan memadatnya oke teman-teman demikian cara penggantian media tanam untuk bibit jeruk lemon terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ki Terima kasih.